Intro Kita semua tahu bahwa baru-baru ini Presiden Joko Widodo diundang pada forum negara G7 yang diadakan di Kastil El Mau di wilayah Garmich, Parton Kirchen, Jerman. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo membawa misi penting yaitu misi perdamaian yang dimana Indonesia bahkan dunia sedang diambang krisis pangan global. Dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Tapi, apakah kalian tahu apa sebenarnya forum negara G7 itu? Dan apakah kalian tahu sebelumnya nama forum itu adalah forum G6 dimana salah satu anggotanya adalah Presiden Rusia Vladimir Putin? Video kali ini akan kita bahas mengenai sejarah negara G7. Let's go! G8, singkatan dari Group of 8, adalah koalisi delapan negara dianggap yang termaju secara ekonomi di dunia. Peristiwa terpenting dalam G8 adalah pertemuan ekonomi dan politik tahunan yang dihadiri para kepala negara dan pejabat-pejabat internasional. Meski selain itu, masih ada pertemuan-pertemuan dan penelitian-penelitian kebijakan lainnya yang lebih kecil. G8 berakar dari krisis minyak pada tahun 1973 dan resisi dunia yang terjadi selanjutnya. Masalah-masalah ini membuat Amerika Serikat mendirikan kelompok bernama Library Group, sebuah perkumpulan para pejabat keuangan senior dari Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang untuk mendiskusikan masalah-masalah ekonomi. Tahun 1975, Presiden Perancis Valéry Giscard mengundang para kepala negara enam negara demokratis besar yang maju ke pertemuan G6, yang pertama di Ramboy-led dan menawarkan ide untuk adanya pertemuan tetap. Para peserta setuju terhadap rencana pertemuan tahunan dengan jabatan kepresidenan kelompok tersebut yang bergilir dan mendirikan apa yang dinamakan G6 atau kelompok enam yang terdiri dari Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Amerika Serikat, dan Britania Raya. Pada pertemuan kedua di Puerto Rico, G6 menjadi G7 dengan masuknya Kanada. Setelah berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991, Rusia yang saat itu masih bernama Uni Soviet mulai bertemu dengan G7 setelah pertemuan utama sejak pertemuan tahun 1998 di Birmingham. Rusia diizinkan untuk turut serta lebih banyak menandai terciptanya G8. Meskipun begitu, Rusia tidak mengikuti pertemuan untuk menteri keuangan karena Rusia masih bukan merupakan kekuatan ekonomi yang besar. Sejak tahun 1997 sampai dengan 2014, Rusia bergabung dengan sebuah kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan asas kesetaraan antara satu anggota dengan anggota lainnya yang dikenal dengan kelompok delapan atau Group of Egg atau G-Egg. Namun, setelah bergabungnya Crimea ke Rusia, ke anggotaan Rusia dalam kelompok tersebut ditangguhkan. G8 tidak didukung oleh pemerintahan transnegara berbeda dari organisasi-organisasi seperti PBB atau Bank Dunia. Jabatan Presiden G8 digilirkan antara negara-negara anggota setiap tahun dengan masa bakti yang dimulai pada 1 Januari. Pertemuan para menteri yang berasal dari bidang-bidang seperti kesehatan, penegakan hukum, dan tenaga kerja mendiskusikan masalah-masalah yang menjadi kekhawatiran antara negara anggota dan dunia. Dari seluruh pertemuan para menteri tersebut, yang paling terkenal adalah G7 yang membicarakan masalah keuangan. Forum ini tidak lepas dari kritik yang menilai memperbesar kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang. Meskipun G7 hanya mewakili 10% populasi dunia, hasil forum ini bisa menguasai 45% perekonomian global. Maka dari itu, dalam beberapa tahun terakhir, G7 mengundang wakil dari negara berkembang untuk hadir dan bersuara. Tahun ini, German selaku negara presiden G7 mengundang 4 negara untuk hadir, yakni Indonesia sebagai presiden G20, Afrika Selatan, Argentina, India, dan Senegal, mewakili suara negara-negara berkembang. Sekarang kalian sudah tahu apa sejarah dari G7, apa dampaknya, perbahayakah forum ini bagi negara berkembang. Paham kan maksudnya? Terima kasih telah menonton!